Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan usah, gak usah pake mic Ketika waktu saya, biarkan cuma suara saya Biarlah suara jenengan ibu-ibu yang menjawab Siap? Kalau pake mic sudah jelas kencengnya Sudah jelas banternya suaranya Tapi kalau suaranya jenengan, semangat yang jenengan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi gak usah marah-marah, gak usah marah-marah, gak usah marah-marah Sebelah sana salamnya dijawab, gak usah marah-marah Dengar suara saya, dengar, maksudnya Operatornya dimana? Ekonya turun sedikit Jadi gak usah terlalu gemah Yang penting suara kolo jelas Semua menjawab salam sayang, gak usah marah-marah Sudah bisa dimulai? Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam adalah doa Saya mendoakan ibu-ibu, ibu-ibu mendoakan saya Ibu-ibu kalau dengar salam Diusahakan menjawab karena salam itu adalah doa Kenapa ibu-ibu kok males jawab salam? Tadi saya kolo lihat Saya lihat Paham bosok kolo atau gak? Jadi rencana saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Disini pada pintar bahasa Inggris? Ya Jawabnya gini ibu Jadi saya kalau di Jawa Timur Biasanya kalau sholawatan ini Walhalkulana yang jawab salu alih Gitu Kalau di Jawa Barat Walhalkulana salu alih Dijawab semuanya ngebu Ayo yang semangat nge Jadi aturan mainnya seperti ini Pengajiannya Kalau kepingin lama Jangan harus semangat Pengennya lama apa sebentar? Kalau pengen lama berarti harus Semangat Kalau gak semangat Kalau ngowoh tok Kalau ngowoh itu apa ya? Ngowoh itu gini? Apa? Pelongoh? Belongoh? Kalau belongoh tok? Oh Kalau melongoh tok Tau bosok tok? Tok itu saja Kalau melongoh saja Melongoh banget Oh disini gitu Kalau melongoh baik Berarti ngajinya sebentar saja Ngapain gak? Jadi rencana Jadi rencana mau semangat apa Melongoh baik Baik pakai Yang semangat ya? Saluh ala Nabi Muhammad Al-Bakai Muhammad Al-Dinu lana Wal-Hanku lana Wal-Adnu lana Wal-Kullu lana Al-Fatihah 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 Baru pertama Baru pertama kali Lihat saya Berarti baru pertama kali ini ketemu Pantesan kok Kayak gak pernah lihat orang cantik Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dengan ucapan Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh Satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan Tapi Allah juga ikut melakukan Yakni membaca salawat Maka Bapak Ibu sekalian Tidak lupa Dan tidak akan lupa Saya ingatkan dan tidak akan capek Saya mengingatkan bahwa Jangan sampai kita tidak membaca Salawat Apalagi ini momentumnya Maulid Nabi Maka saya buka malam ini Dengan bacaan salawat Khusus salawat ini Grup Hadro Disini kalau bilang apa? Banjari Hadro Hadro Sementara grup Hadro Gak usah ngiringin dulu Backing-backing gak usah ngiringin dulu Khusus salawat ini Biarlah cuma ada dua suara Suaranya saya Sama suaranya jenengan Semuanya saya mohon Ikut dengan khidmat Sallu'ala Nabi Muhammad Salatullah Salamullah 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 Alhamdulillah Mahaits Bukava Salamullah salatullah ilahi salimil umat min al-afati wa nikmah wa min hamin wa min humma bi ahli al-bad riya Allah magam wa min hamin wa min hamin wa min hamin salatullah semoga dengan bacaan sholawat yang sakit-sakit diparingi sehat yang sehat tambah sehat, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah kaya, kaya kaya, insyaallah tambah kaya semuanya semuanya semoga mendapatkan barokah manfaat jadi nyansai bu bu pada peringatan maulut nabi itu beberapa orang ada yang tidak memperingati maulut nabi ada beberapa orang yang ternyata tidak suka dengan peringatan maulut nabi kenapa? karena mereka berpedoman pada hal yang tekstual mereka berpedoman pada hal yang tekstual maksudnya apa? ternyata nabi itu memang tidak pernah memperingati ulang tahunnya kanjeng nabi itu hanya bilang bahwa setiap hari senin aku berpuasa karena aku dilahirkan jadi nabi itu tidak memperingati hari ulang tahunnya bu makanya makanya apa ya makanya itu? ya pokoknya paham lah ya makanya kok enggak? maka maka ini juga bisa ditiru oleh orang tua-orang tua ketika anaknya ulang tahun jangan gupoh apa gupoh itu? jangan buru-buru selamat ulang tahun kami boleh tapi nyonsewu yang harus diingat bahwa bertambahnya umur itu berarti berkurangnya umur kita di dunia maka nyontoh sakit ditiru kanjeng nabi oh nabi itu ternyata dia nabi itu ternyata berpuasa aku setiap hari senin berpuasa karena aku hari senin dilahir hirkan jadi orang yang tidak memperingati maulut nabi itu menganggap bahwa memang enggak ada peringatan maulut nabi nabi itu enggak pernah memperingati ulang tahunnya lah terus kita ini apa? memperingati maulut nabi ini dalam rangka bentuk senang dalam rangka bentuk bahagia dilahirkannya kanjeng nabi kalau jenengan tahu ada pamannya nabi namanya Abu Lahab tahu Abu Lahab bu? kenal Abu Lahab? kenal dimana? Abu Lahab itu pamannya nabi yang sudah dicap neraka tapi 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 setiap hari senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa gara-gara gara-gara pernah senang dengan kelahirannya kanjeng nabi bayangkan saja mek bondo mek bondo apa ya mek bondo itu? cuma modal senang berarti enggak paham bondo enggak modal cuma modal senang ketika kanjeng nabi dilahirkan Abu Lahab dapat keringanan siksa makanya ketika maulut nabi seperti ini yang pertama saya tanamkan kalau kepingin tanamkan di hati semuanya ayo seneng ayo bahagia ketika kelahirannya kanjeng nabi ngotong enggak ibu enggak? semuanya berangkat ke sini niat seneng niat ngaji apa niat lihat niat umi? ngomong-ngomong ini sudah kenal sama saya? udah? itu jadi nama saya itu kalau nama panjang itu aslinya umi Lailatur Rahmah Hadi itu diambil dari nama-namanya keluarganya saya nama asli saya cuma Laila karena lahirnya malam nama asli saya ini tuh Laila umi itu namanya mbah putri saya tau mbah? mbah itu nenek umi itu nama nenek saya Rahma itu nama ayah saya jadi adik-adik saya itu namanya Rahmatullah Nabil Rahmatullah Ali Ziviyah Rahmatullah Muhammad Ramadhan Rahmatullah saya Rahmah kenapa? karena saya perempuan bukan karena saya anak buangan umi Laila umi Lailatur Rahmah Hadi Hadi itu namanya kakek saya mbah lanang kalau disini apa? kakek kalau disini kakek pak tua bapak tua ya jadi Hadi itu namanya bapak tua bapak tua saya jadi jadi nama asli saya Tulaila cuman karena saya asli Surabaya kalau di Surabaya itu kalau laki-laki itu dipanggil cak kalau perempuan dipanggil ini lapoy kalau laki-laki dipanggil cak kalau perempuan dipanggil makanya teman-teman ibu-ibu biasanya akrab memanggil kuloniku ning umi Laila atau yang biasa njendekan tahu panggilan mbak kalau disini apa panggilannya? hah? Dayu? Yayu? 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 yaudah perkenalkan nama saya Yayu Umi maka Yayu-yayu sekalian pun kembali lagi sudah kenal tau jadi peringatan maulud Nabi Muhammad itu ternyata memang gak ada zaman dulu kenapa zaman sekarang ada kenapa orang-orang sekarang mengadakan maulud Nabi ini adalah bentuk bahagia bentuk senangnya kita senangnya kita kepada kanjeng Nabi jadi yang pertama harus senang dulu senang dulu apa cukup gak cukup caranya harus apa yang kedua niru akhlaknya kanjeng Nabi saya kasih tiga poin apa yang harus dilakukan ketika bulan maulud yang pertama yang pertama senang yang pertama senang awas diingat yang pertama senang yang kedua halo eh wali yang kedua niru akhlaknya kanjeng Nabi yang ketiga baca sholawat ibu ibu nyonsewu tahu bahasa nyonsewu apa kalau disini apa ya permisi ibu ibu mohon maaf kira-kira sehari semalam jenengan baca sholawat berapa kali coba sabar sabar coba sebelah sini dulu sebelah sini coba sebelah sini ya sebelah sini ibu-ibu baca sholawat sehari semalam berapa kali ibu seribu alhamdulillah coba sebelah sana sebelah sana sebelah sana ibu-ibu sehari semalam baca sholawat berapa kali ibu berapa oh dua ribu dua ribu ini sebelah sini sebelah sini ini wajahnya yang meyakinkan ini ya ayo-ayo coba-coba ibu sehari semalam baca sholawat berapa kali ibu oh masya Allah banyak saking banyaknya gak kaitung masya Allah tabarakallah kok gak percaya jangan sampai lupa baca soh kalau kepengen masuk surga jalur VIP ingin masuk surga jalur VIP tanpa basa basi lewat jalur sholawat kita kan gak tahu kita masuk surga atau masuk neraka bisa jadi saya masuk surga jeneng neraka atau ibu yang neraka saya yang surga kita gak tahu bersyukur bersyukur kalau ada acara terus ada banser itu saya bersyukur karena apa kalau gak ada banser saya bisa habis dikeruwek apa bosongnya di sini dikeruwek jadi nyonsewubuk jeneng kan ingin masuk surga jalur VIP langsung masuk surga lewat jalur sholawat ibarat kata Allah bilang gini hei orang antajan antajan hei orang anjatan kamu takdirnya masuk neraka lo setelah sabar ternyata Nabi bilang ke Allah ya Allah jangan dimasukkan neraka ya Allah orang anjatan ya Allah orang anjatan itu selalu baca sholawat orang anjatan itu gak pernah meninggalkan sholawat orang anjatan itu selalu membaca sholawat sampai gak keitung gak keitung sholawatnya berapa ya Allah saya mohon saya ingin bersama dengan orang anjatan ini saya ingin bersama sama dengan orang anjatan ini Tolong ya Allah Masukkan orang ini ke dalam surga Biar saya bisa bergabung dengan dia Ibu-ibu yang Yayuk yayuk Yang asalnya masuk neraka Ditarik masuk surga lewat jalur kan jeng Nabi faham Faham Melihat amal kita yang seperti itu Kadang sholat ya ninggal Ibu-ibu apa kabar sholatnya Jangkep napa bolong Tahu bahasa jangkep Tahu Lengkap Disini sholat subuh jam berapa Jam Jam tujuh Oh geng geng Disini jamaah subuh juga penuh kayak gini Oh ya Masya Allah Biasanya subuh juga orangnya sampai keluar-keluar gini Masya Allah Gak ada yang di dalam sama sekali Saya bicara dasaran-dasaran saja Yang pertama seneng dengan kanjeng nabi Kedua membaca sholat Yang ketiga meniru akhlaknya kanjeng nabi Niru akhlaknya kanjeng nabi Akhlaknya kanjeng nabi Apa saja Ternyata Kita kadang-kadang sudah tahu Tapi gak bisa mempraktekkan Apa? Siddiq Tablik Halo Siddiq Tablik Yang pertama Yang pertama Siddiq Jujur Halo Jujur Apa bu Idu saya muncrat Kenapa? Kenapa? Permisi Sabar ya sabar Tenang Sifat kanjeng nabi yang pertama Jujur Kanjeng nabi Sudah Sudah Yang pertama Jujur Kadang Kita sulit Menemui sifat jujur Banyak sekali Orang berbohong Itu Dapat banyak Kita temukan Dimana? Pasar Halo Pasar Yang jual Bujui Apa? Disini bujui apa? Bosonya Ngerayu Ngerayu Merayu Berbohong Yang jual Berbohong Yang beli juga Berbohong Yang jual Berbohong Bu Ini sudah harga Yang paling Murah Yang beli juga Bohong Pak Saya loh Biasanya Kesini Saya Udah Langganan Ibu-ibu Ada yang Kayak gitu? Orangnya Datang Pake kerodong hitam Banyak sekali Kita temui Orang-orang Berbohong Itu Di pasar Padahal Hanya Karena Seperak Dua perak Ada Ada ibu-ibu Yang bilang Seribu Itu Ya Duit Satu juta Kalau gak ada Seribu Ya Gak jadi Satu juta Seribu Ya Duit Awas bu Jangan pelit Pelit Disini Ada yang Pelit Bu Gak ada Kalau ada Acara Kayak gini Jenengan Ikut Urunan Ikut Ikut Masya Allah Ibu belakang Ikut Bu Ikut Yang gak ikut Orang pelit Ini Enggak disenengi Kale Gusti Allah Enggak disukai Kale Menung Paham Jadi Orang pelit Itu Enggak disukai Sama Allah Enggak disukai Sama manusia Ada Orang Loman Ada Orang Dermawan Kalau Ada rezeki Tetangganya Diantar Kalau Ada rezeki Makanan Tetangganya Dikasih Titik Titik Dikit Dikit Suatu Ketika suatu Malam Dia Ngomong Maleng 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 Jendengan Juga Pasti Ingin Menolong Gena Pembetan Ayo Coba Ada orang Pelit Suatu Malam Dia Jere Jere Maleng 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 Syukur Karena apa Orang Politikku Enggak disukai Sama Allah Enggak disukai Sama Manusia Mulani Oco Medit Medit Orang Pelit Niku Buk Nyonsewu Kalau Jendengan Pernah Dengar Lelucuan Anak-anak Muda Orang Pelit Kuburannya Sempit Disini Kalau Sempit Sempit Gitu Ya Disini Bahasanya Kasar Enggak disukai Mohamed Ada Cerita Bu Orang Itu Dermawan Dermawan Sekali Dia Kepengen Berangkat Haji Disini Yang Belum Berangkat Haji Siapa Angkat Tangan Tak Tak Doakan Tak Doakan Yang Angkat Tangan Tak Doakan Yang Belum Aja Yang Belum Semuanya Yang Belum Aja Semoga Yang Berangkat Haji Semoga Yang Angkat Tangan Tadi Berangkat Haji Sudah Daftar Ibu Tahu Sekarang Haji Itu Antrinya Berapa Lama 30 Tahun Ibu Ibu Disini Mayoritas Umur Berapa Anggaplah Ibu Ibu Disini Umurnya 60 Berarti Berangkat Umur 90 Tahun Baru Berangkat Gak Tahu Berangkat Kemana Caranya Jangan Sampai Berhenti Berdoa Tahu Doanya Bu Allahumma Yasir Berlana Ziyarotal Makahwal Madinah Allahumma Hafal Kalau gak hafal Gini Jadi cara Belajar orang itu Beda-beda Saya Dulu Kalau di Sekolah Itu saya Paling Gak kuat Kalau hafalan Di antara Teman-teman saya Saya itu Paling Apa Mau Muni Apa Mau Erine Jadi di antara Teman-teman saya Teman-teman saya Itu kalau Hafalan cepat Seret Seret Saya Itu Pasti terakhir Dulu Saya masih ingat Hafalan Rukun Islam Rukun Islam Itu Apa saja Sahadat Salat Zakat Puasa Haji Semua teman-teman saya Udah hafal Saya Tok Saya sendiri Belum hafal Shalat Eh Zakat Eh Gak hafal Sampai Pada akhirnya Guru saya Itu meneliti Oh Lai-lai ini Sukanya Dia nyanyi Akhirnya Dicarilah Saya Dengan Cara Nyanyi Cara Hafalannya Rukun Islam Ada Lima Satu Syahadat Dua Solat Tiga Zakat Empat Puasa Lima Haji Bagian Sekali Didengarkan Diperdengarkan Di telinga saya Saya langsung Hafal Berarti Ternyata Saya lebih cepat Ketika Mendengarkan Menghafalkan Dengan Menggunakan Lagu-lagu Lai Ibu-ibu Kalau Hafalan Doa Kok sulit Di lagu Saja Allahumma Yasir Lanah Ziaro Makam Adina Allahumma Ziaro Yassir Lanah Ziaro Makam Adina Ayo Ngafalkan Bareng-bareng Ayo Ayo Coba Allahumma Sirlana Ziaro Makam Sudah Sudah Hafal Hafal Tadi Pak